Mobil rombongan pengantin terjun ke jurang sedalam 50 meter di Dusun Sambeng, Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Senin 15 April 2024 kemarin. Akibat insiden ini, seorang penumpang meninggal dunia. Mobil yang terjun ke jurang ini adalah Mitsubishi Kudanopol B2565 BVB. Kanit Gakung Satlantas Polres Trenggalek, Ibda Edy Wasono menuturkan laka lantas tunggal tersebut terjadi setelah mobil yang dikemudikan Trisbudi Triono pulang dari arah Kecamatan Munjungan. Mobil tersebut berisi lima orang, seorang sopir dan empat orang penumpang. Mereka dalam perjalanan pulang setelah mengantar pengantin dari Kecamatan Munjungan. Saat di perjalanan, sang sopir sudah ditegur oleh warga yang berpapasan di perjalanan bahwasannya kampas rem mobil tersebut berbau. Akan tetapi sopir tak menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan. Saat jalanan menurun, mobil rombongan dari Brebes Jawa Tengah tersebut mengalami rem blong sehingga laju mobil tidak dapat dikendalikan. Mobil sempat menabrak tebing dan patok jalan di sebelah kanan jalan setelah itu mobil terjun ke jurang. Akibat insiden tersebut, seorang penumpang atas nama Sri Hartini umur 60 tahun meninggal dunia. Penumpang lainnya mengalami luka-luka pada bagian tubuh dan mendapatkan perawatan di rumah sakit panggul. Sedangkan mobil yang terperosok jurang tersebut harus dievakuasi petugas dibantu oleh masyarakat. Mobil dievakuasi dengan kren untuk ditarik ke permukaan karena kedalaman jurang kurang lebih 50 meter. Aku sampaikan bahwa kemarin, hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 16.10, ini memang telah terjadi lakal lantas tunggal, yaitu kendaraan Mijubishi Uda Minibus, yang kalau penumpang lima orang, itu awalnya dari nunjungnya pacara mantan memulang ke Banyu. Akibat insiden terjadi kecelakaan di Desa Mbanjar, Kecamatan Panggul. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya itu remnya blong, tidak menghasilkan medan, mungkin kurang paham di situ medannya, akhirnya remnya blong tidak menghasilkan, tidak bisa mengendarikan, akhirnya masuk ke jurang. Untuk korban? Untuk korban itu ada empat, yang satu meninggal, yang empat luka 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 luka. Jadi lima, berpunyai lima. Satu meninggal, jadi di tempat, yang empat, ngalah menukar luka dan langsung dibawa ke Banyu Mas Panggul, dan saat ini sedang menuju ke rumah sakit yang terkala. Terima kasih. Terima kasih.